Intro Halo teman-teman para penggemar buku harian seorang istri Di video kali ini kita akan membahas ulasan dan prediksi sinetron kesayangan kalian Namun seperti biasa bagi kalian yang baru saja bergabung di channel ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe nya Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga Seperti pada episode nanti malam dewa sangat murka kepada Ronnie Setelah mengetahui kalau Ronnie membuatkan surat gugatan cerai untuk dewa dan juga Nana Dengan sebuah kertas berisi gugatan cerai Ronnie membujuk Nana untuk segera menandatangani surat tersebut Ronnie pun sempat gagal mendapatkan tanda tangan dari Nana Karena kondisi Nana yang lemah membuat Nana tidak bisa berbuat apa-apa Namun si licik Ronnie tetap tidak akan menyerah untuk mendapatkan tanda tangan Nana tersebut Dan nampaknya nanti malam Ronnie bakal mendapatkan tanda tangan Nana tersebut Dan ia pun bertekad akan segera menikahi Nana setelah bercerai dengan dewa Namun harapan Ronnie itu nampaknya tidak akan pernah terjadi Dimana dewa tidak akan menceraikan Nana karena sudah mencintainya Dan Nana pun tidak merasa kalau pernah menandatangani surat tersebut Seperti yang kita ketahui surat itu dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab Sehingga dimanfaatkan oleh Ronnie Di sisi lain dewa yang mengetahui kalau Ronnie mengejukan gugatan cerai tersebut Dewa pun murka kepada Ronnie Nampaknya dewa tidak segan untuk mengusir Ronnie dari rumahnya Dan akan kehilangan pekerjaan di kantor dewa Di sisi lain Fadli yang memang curiga kepada bu deroni Karena tingkah lakunya sangatlah mencurigakan Fadli pun segera menghubungi Bang Zaki dan memintanya mengecek rumah bu deroni Karena ia merasa ada hubungannya dengan Nana yang hilang Akhirnya setelah Bang Zaki berada di rumah bu deroni itu Bang Zaki pun menemukan bukti bahwa benar selama ini Ronnie menyembunyikan Nana Bang Zaki pun sangatlah murka karena dirinya telah merasa dihianati oleh Ronnie Yang tidak jujur kalau sebenarnya sudah menemukan Nana Bang Zaki pun menghampiri Ronnie untuk meminta penjelasan Dan tidak sengaja Bang Zaki menemukan surat gugatan cerai Nana untuk dewa Merasa itu hanyalah akal-akalan Ronnie untuk memisahkan dewa dengan Nana Bang Zaki pun tidak segan merobek surat tersebut Nana yang lemah itu akhirnya dibawa ke rumah Bang Zaki Dan dirawat oleh putri sahabatnya pada masa lalu Semakin hari kesehatan Nana pun akan semakin membaik Dan tinggal dewa yang masih disekap oleh anak buah dari Kevin Nah bagaimana menurut kalian di episode nanti malam? Pastinya kita merindukan keromantisan dewa dengan Nana Mungkin itulah prediksi BHSI malam ini Sekian guys, terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe